What's up fans, welcome back to Time Out! Gue sempet jalan-jalan siang ini dan gue pergi ke toko buku karena gue terinspirasi sama Yanis Jadi gue beli buku Dead Jokes guys Gue mau iseng aja sih coba bacain Dead Jokes ini sebelum kita mulai Time Out Semoga kalian terhibur sih sama isinya Dead Jokes di buku ini ya So, kalo gitu, sebelum kita masuk ke Comment of the Day Gue akan bacain Dead Jokes pertama di Time Out Tapi ini agak susah sih dapetin reaksi kalian Kok Yanis kan enak ya di press conference Jadi wartawannya bisa langsung ketawa gitu Kalo disini gue gak tau nih kalian ketawa atau enggak nih Jadi kalian bisa tulis di Comment section di bawah ya Oke, Jokes pertama di Time Out Gue akan bacakan untuk kalian semua Why did the coffee file a police report? Aduh, jadi tau gak tuh jawaban itu? Why did the coffee file a police report? It got mungk Boleh juga Jokes yang pertama Lucu, lucu, lucu Boleh, boleh, boleh Oke, kali kita masuk ke Comment of the Day Comment of the Day datangnya dari Agung Setiawan Dia mengatakan bahwa abis pertandingannya Nets lawan Bucks Sepertinya Ben Simmons langsung Whatsapp Yanis Bilang, kapan-kapan gue ikut latihan baru sama lu dong Jadi, seperti yang kalian ketauin Ben Simmons selalu struggling dengan tembakannya Dia gak bisa nembak Tapi karena kok Yanis juga kan dulu Yanis dikenalnya dengan pemain yang cuma bisa ngedung, 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 nabrak gitu Karena Yanis udah bisa midrange, udah bisa 3 point Jadi ini adalah jokesnya kalo dari Agung itu tentang Ben Simmons pengen ikutan nih latihan Biar dia jago nembak juga Jadi semoga kalian dari kalian dapet jokesnya So, share to Agung Setiawan for the comment Really appreciate the comment And thank you so much for everybody yang udah support time setiap harinya Hari kita masuk ke Rock and Troll Hari ini ada 2 video dari fansnya Rockets yang kelakuannya aneh-aneh banget Yang pertama, ini ada yang tiba-tiba masuk ke lapangan joget-joget Terus gak pake baju Langsung tackle ya Ini kalo di sepak bola gue sering liat sih Ini kalo di NBA gue pertama kali Di NBA gue pertama kali liat Nah, ini sebutannya apa ya? Streaker kali ya namanya ya Yang gue pertama kali liat ini mungkin di dare juga kali ya Lepas temennya kali ya Diajakin taruhan, lu berani gak nih? Tapi, that's a big L for that guy Karena udah pasti dia gak akan bisa nonton NBA lagi selamanya That's a big loss for him Berikutnya, ini ada yang mau minta tata tangan ke Jalen Green Terus bajunya dilempar, bajunya dilempar ke Jalen Green Ya dilempar, balik lah ke Jalen Green Jalen Green juga kesel Kalian gak gitu juga Kalian caranya untuk mau minta tata tangan Anjirnya kadang-kadang orang suka kurang ajar banget sih menurut gue sih That was a big L juga sih for the fans Apalagi gak bisa viral videonya di internet Apapun di social media kemarin ini So, kita lihat Rock and Troll Hopefully you guys enjoy Rock and Troll hari ini Kalo gitu kita minum dulu guys Minumnya Die Pepsi hari ini Hari ini, LeBron James balik Eddie balik Gue kira Lakers akan menang Ternyata gue salah guys Mereka tetep kalah Hari ini, nama nih Oris Pelicans dengan score 114, 111 Bang, kayak gue kira tadi pas LeBron main, Eddie main Wah, ini kayaknya Lakers bisa lah meramaikan play internal Sekarang menurut gue, they are done man They are finished I don't think they can make it to the play in tournament anymore Menurut gue Kok gue liat tadi yang mainnya tuh Body language-nya juga udah gak enak sih Kayaknya udah males banget kayak tadi Kecuali mungkin LeBron, LeBron masih semangat banget sih di game kali ini menurut gue Tapi terakhir-terakhir eksekusi offense-nya mereka itu loh Apa-apaan sih di 3 menit terakhir, 4 menit terakhir Menurut gue tuh gak bener banget sih strategi-nya si Lakers tadi Dan kita tau terakhir LeBron airball setelah beberapa kali pump fake Katanya kalau gak salah sih Kalau gak salah sih Ingram katanya ngomong LeBrick Wah, bangke juga sih stress talk-nya sih Ingram Kok ada pernah di ngomong kayak gitu sih Tapi menurut gue tadi Herb Jones dan juga Larry Nash Jr. kita harus kasih kredit Mereka main defense yang bagus untuk gak nge-fall LeBron Tadi sebenernya LeBron mungkin mau coba agar pemainnya si Pelicans tuh lompat ke dia Agar dia bisa tabrakin dapet foul Tapi ternyata gak, mereka bener-bener lompatnya vertikal banget But, sebenernya masalahnya dari sebelum itu sih menurut gue Masalahnya adalah si Stanley Johnson Si Stanley Mall ini gak nge-fall si Trey Murphy Jadi kan ada tadi satu moment atau satu sequence sebelum itu terjadi adalah Mereka sebenernya bisa nge-fall si Trey Murphy gitu loh Tapi malah akhirnya mereka nge-fallnya si CJ McCollum Yang masukin dua free throw-nya lah jelas si CJ McCollum is a veteran Sedangnya Trey Murphy nembaknya Konghal lagi 0-3 Terus dia rookie juga Pressure moment Gue rasa paling masuk cuma satu doang sih Tapi ya, seperti biasa Lewakers gak lawak Tidak nge-fall Trey Murphy hari ini Dan Lakers pun kalah dua kali dari Pelicans dalam 11 hari ya Jadi gue cuma bener geleng-geleng kepala sih Dari pas nonton si Lewakers ini Lebron hari ini sudah memberikan kemampuannya sebanyak apa Sebisa mungkin dia sudah mencoba sekuat-kuatnya untuk gendong si Lakers tadi Sempat mencetak 21 poin loh ya Sempat mencetak 21 poin di kuater ketiga Dan dia pun selesai dengan 38 poin 13 dari 23 tembakannya dan Nathan rebound Kasian si Lebron Itu engkelnya gue yakin engkelnya masih sakit banget Kalau ada orang yang bilang Ini kalah-gah-gah Lebron Gue akan kesel banget sih Karena sebenarnya mereka kalah gak karena-gah Lebron Karena Lebron udah capek lagi di kuater keempat Lo bayangin 3 kuater dia gendong terus di kuater keempat Lo harus mencoba untuk gendong lagi Udah capek lah Udah gak kuat banget Kalau gue bilang tadi salahnya adalah Salahnya si Frank Gogol Gue gak ngerti Austin Rift gue gak ngerti sih Dari main 20 menit per game Tiba-tiba di NP gue gak ngerti sih Dia malah bisa main defense menurut gue juga Mungkin dia bisa memberikan energi Kepada tim Lakers ini Tapi Frank Gogol Seperti biasa Gak jelas THT juga gak dimainin Gue udah gak ngerti ya bentar Frank Gogol Kayaknya Frank Gogol udah saatnya dipecat sih Dari Lakers ini Orang bener-bener bikin kacawa Dan Dwight Aduh harusnya main lebih banyak juga sih menurut gue sih Oke Anthony Davis 23 poin 12 rebound 6 assist Anthony Davis juga game pertama Yang baru balik lagi Tapi it looks not bad It didn't look bad at all Buat gue sih Tapi emang seasonnya Low Walkers ini Udah over Mereka kayaknya udah siap-siap untuk liburan juga Hanya ada keja Hanya keajaiban saja Hanya keajaiban saja Yang bisa menyelamatkan seasonnya Lakers Sekarang ini Karena Mereka harus ngejar Spurs Dan Spurs Jadwalnya oke lah Berat juga Lawan-lawannya juga berat Tapi Lakersnya butuh menang Untuk bisa masuk ke plain tournament Sedangkan Lakers di 5 game terakhir Itu 2 kali ketemu Nuggets Warriors, Sun Sama OKC Thunder Lawan OKC Thunder pun Gue gak bisa bilang Pasti menang Gue ragu Karena season ini pun Mereka kalah terus Sama OKC Thunder Walaupun sekarang OKC Thunder Udah gak ada SGA sih Jadi harusnya mereka bisa menang Jadi gue Bilang Hanya keajaiban saja sih Yang bisa membuat Lakers Langsung ke plain tournament Pelicans dengan kemenangan ini Sekarang mereka unggul 2 game Atas Spurs Ingram hari ini Unstoppable From mid range CJ juga CJ 32 poin Ingram 29 poin NBA seneng banget tadi setelah pertandingan Dia bisa menangkan game kali ini Tapi ini katanya tadi ada motivasi special Dari Pelicans Karena tadi katanya pas shoot aroundnya itu Pagi-pagi Lampunya mati di Staple Center Sorry di Crypto.com Arena Lampunya mati guys Jadi katanya si Pelicans itu shoot around itu Gelap-gelapan Berarti itu katanya Willy Green Jadi motivasi untuk menangkan game hari ini Ini kayak di Indo aja ya Mengerjain lawannya kayak gitu ya Oke Pelicans sweep season series mereka Mereka lawan Lakers 3-0 kalau nggak salah ya Dan Pelicans pun masih 5-0 Rekordnya tahun ini melawan tim LA Nah ntar Clippers gue akan kalahin mereka Ntar beberapa hari ke depan Oke Memphis Hari ini luar biasa banget Nggak ada 4 starternya Pelatihnya pun di ejected Sebelum halftime tadi Tapi mereka bisa ngalahin Tim nomor 1 di NBA tetap Yaitu Phoenix Suns dengan score 122-114 Basically Suns ini dibantai Sama Dylan Brooks Santi Aldama Dan juga John Conchar Tadi di quarter keempat Mas gue nonton itu sih Bener-bener yang main Sebenernya starternya Suns loh Starternya Suns Main semua bintang-bintangnya Main semua Dan mereka nggak bisa slow down Second unitnya si Memphis ini sih Gokil emang Memphis ini Ngeri sih Kalau cadangannya bisa main kayak gini Dan confident levelnya Confident levelnya si Aldama Dan juga si Conchar Lalu juga si Zaire Williams Nggak tuh tinggi-tinggi loh Mereka pede aja Tadi mainnya Itu kenapa Akhirnya Memphis juga bisa menang hari ini Dan Tanpa John Moran Rekor Amerika 20 dan 2 Dillon Brooks Stockscorer 30 poin 7 asis Trashstock terus Sama Jake Crowder Dan terakhir tadi dia N1 layup Dia kasih jogetan dikit lah ya Zaire juga Zaire juga played really well In this game Dengan 19 poin Lalu John Conchar Nami susah banget ya John Conchar Ini mencetak 14 poin Ini gue ini memperlihatkan aja sih Tim muda Memphis ini Beneran deep Beneran deep Dan mereka punya confident level Patut ditakuti Sama lawan-lawannya sih Dan tadi Aldama ada Wah Dang reverse sexy banget Reverse Dangnya si Aldama sih Tadi si keren banget Dari baseline Hari ini menjadi pembeda Jelas adalah Efforts dan hustle-nya Para pemainnya Grizzlies Itu pun diakui Sama tim Phoenix Suns Phoenix Suns tadi mungkin Agak anggap enteng Menurut gue Mereka anggap enteng Mereka anggap enteng Oh gak ada Steven Adams Gak ada John Gak ada Desmond Bain Gak ada JJJ Mungkin mereka udah pasti menang lah Automatically mereka masuk ke lapangan Tapi kan halnya berbeda Apa yang terjadi di lapangan Si Suns sih Tadi kayak di April mob gitu ya Kalah sama tim B-nya si Grizzlies Bukan hari ini 41 poin Tapi Masih belum cukup Untuk Phoenix Suns Mematakan rekor Winning streak-nya Grizzlies Karena mereka winning streak itu 7 game Untuk Grizzlies ya Oke berikutnya kita akan ngomongin Minnesota Timberwol Back 3-nya mereka tadi Gantian untuk membantai Si Denver Nuggets Gak bantai banget sih sebenernya Tapi Mereka menang dengan skor 136-130 Atas Nuggets Nuggets tadi kalah Gara-gara Yogis duduk aja sih Seriously Cuma gara-gara Yogis duduk Bentar istirahat Mereka di kalahin langsung Langsung Si Minnesota Ngetak 10 poin Pas Yogis duduk itu Berarti emang bener-bener gede banget sih Impactnya Yogis Untuk Denver Nuggets Tadi di kuartar keempat Itu gantian Tadi yang pertama tuh Pertama D'Low D'Low on fire banget Terus itu Cat Cat terakhir sih Anthony Edwards Dimana Anthony Edwards Mencetak 15 poin Di kuartar keempat Pahal sebelumnya 1 dari 10 tembakannya Jadi di kuartar keempat Dia 5 dari 5 Dan akhirnya Minnesota pun bisa menang Dan Minnesota masih punya kesempatan Untung naik ke posisi 6 sih Asalkan Nuggets Ntar beberapa game Gripannya kalah-kalah terus Dan mereka bisa menang ya Carl Anthony Taos Bermain dengan foul trouble The whole game Tapi gak foul out Hoki gila dia Dia jatuh 32 poin Dan 9 rebound Lalu juga D'Low Seperti gue bilang Mencetak 24 poin Di game hari ini Dan 22-nya Dia cetak di babak pertama Nah T-Wolf Sekarang tinggal berharap aja Si Lakers bisa ngalahin Nuggets Dua kali Nanti kalau mereka bisa ngalahin Nuggets Dua kali Tapi kayak agak berat Itu T-Wolf punya kesempatan Menaik posisi ke-6 Jokic hari ini Statsnya absurd 38 poin 19 rebound Dan juga 8 asis Jokic pun ngepegelbal Sipasih hari ini Habis genong si Nuggets Walaupun kalah Apalagi kalah sih Makin pegelnya Itu pundaknya sih Tapi hari ini Stats yang paling absurd Yang paling absurd Super ekstrim Super duper absurd adalah Robert Covington 43 poin Dan 8 rebound Serta 11 kali 3 poin Karir high semua ini Kecuali rebound ya Maaf ya Reboundnya gak karir high Tapi this is wild man Kalau lu kasih tau orang Di jalan Eh hari ini Robert Covington 43 poin Lu akan dibilang Oh lu maaf Wilmop lu Pasti banget itu First player Di sejarahnya NBA Yang pernah mencetak 40 poin 10 3 poin 8 rebound 2 steals Dan 2 block shot Jadi dia bener-bener Membuat sejarah hari ini Clippers pun hari ini Mencetak franchise record 153 poin Untuk regular season Kalau gak salah Di playoff Sempat 154 ya Kalau gak salah ya Ini Mereka hari ini Ngalain bugs 153 119 Game ini sebenernya Boring banget sih Karena gak ada yang main Starternya Dan kasian yang beli tiket Gue gak kebaik sih Kalau ada orang Beli tiket Bayar kayak 500 dolar Mungkin kan mereka Udah nabung juga Karena orang tuh Beli tiket Nonton tuh bisa aja Mereka udah nabung lama loh Mereka udah nabung lama Mungkin mau nonton Yanis Atau mungkin mau nonton Paul George Atau mau nonton Reggie Jackson Gitu kan Terus ya Tidak ada yang main Itu zonk banget Itu masih keselnya Kesel banget Gue yakin banget Tapi Untungnya mereka Hari ini Dapet tontonan Covington 43 poin Jadi at least pulang Masih ada cerita sih Hari ini Oke Itu aja dari NBA Gue ingin bahas Sekarang kita masuk ke prediksi Prediksi gue lagi bapuk banget sih Udah tiga kali Kita losing streak Kayaknya sekarang ini Main gue memilih Dallas Dallas ternyata dibantai Sama KCP Dan juga Porzingis hari ini Bener Dallas gue gak tau sih Hari ini They didn't come to play Di bantai 34 poin 32 poin 32 poin Wah gak salah Gila sih Besok ada lima game Karena ini Akhir season itu agak tricky Agak susah Untuk mili-mili game ini Tapi paling menarik besok Brooklyn sih sebenernya Karena besok Brooklyn atau Atlanta Ini akan menentukan Posisi play in tournament Apakah lo di play in tournament Akan punya home court advantage Atau gak nantinya gitu loh Jadi ini masih crucial banget Jadi gue harapin sih Gak ada pemain yang diistirahatkan Gue harapin Kady besok main Walaupun gue tau Kady kakinya Atau yang kali juga sakit-sakitan Tapi gue harapin dia besok bermain Jadi semoga dia gak bolos Tapi menarik banget Besok Nets minus 2 Lawan Hawks on the road I will take it Any day of the week Gue akan ngambil Nets besok minus 2 Jadi semoga Nets besok menang ya Good luck everybody Dan sekarang kita masuk ke top styles Top styles ada Lebron James Harian dengan Lebron 19 Low Dan ada tulisannya James Ini gue kureng sih sama sepatu ini Lalu ada ball-ball nih Outfitnya juga kureng Bener Dan gue gak tau deh Mau gayanya kayak apa Tapi ini kayak gayanya Menurut gue kayak anaknya gilang sih Outfitnya sih Dan terakhir Tanasius nih Bentar lagi mau jadi fashion icon nih Di NBA Oh quote-nya boleh sih Keren lah nih quote-nya lah ya Oke Sekarang kita masuk ke top play Tahap play sih pertama ada Tennis Man nih Yang poster dunk di depan mantan teammate-nya Yaitu Serge Ibaka Lalu nih Lonnie Walker sih Melayang loh menurut gue Gila loh ngedungnya nih Asik banget sih melayang dia Udaranya Lalu Josh Primo juga gak mau kalah nih Sama temennya With the strong one-handed slam Plus the foul Then Jason Tatum Goes hard to the basket And slams it on Jalen Smith Dan ini yang gue ngomongin nih Santi Aldama With the sexy reverse slam Against Phoenix Suns Dan terakhir yang paling sexy sih Eliup-nya Reverse slam-nya sih Aaron Gordon hari ini Ini kalo di slam-down contest Dapet 50 gue rasain Nidangnya sih Oke Player of the day Of course pasti Robert Covington Hari ini dengan karir high 43 poin Dan juga 11 kali 3 poin Karena ini bener-bener gak disangka banget Dan luar ekspektasi kita semua And that is why he is our player of the day So Taiwan Gang Kita udah ada di akhir acara sekarang ini Thank you so much guys Yang sudah menonton secara full Dan ya Enjoy your weekend Stay healthy guys Semoga karena udah kembali normal lagi I'm so happy though To see everything goes back to normal Di Amerika pun juga Gue ada jarang banget Sama kayak maskerasi jujur aja Hopefully di Indonesia Di Jakarta Semoga lagi Juga bisa seperti itu lagi Karena gue excited banget Bulan Mei Semoga juga bisa ngeliput-ngeliput lagi Gue udah kangen mal Sama anak SMA Anak SMP Gue pengen banget liat talent-talent yang baru lagi Di Indonesia Ya Next in line udah butuh Next in line udah butuh Pemain-pemain baru Yang bisa di expo sih Jadi semoga bisa Lalu gue juga kayaknya kabarnya Ataupun juga rencananya Ingin ke DBL Camp DBL Camp akan terjadi Bulan Mei nanti So yeah Just pray for it Semoga aja Channel ini bisa terus berjalan Dan hidup Untuk bisa berbagi informasi Tentang basket selalu Dari Indonesia Lalu juga dari NBA And everywhere else So thank you so much guys For always supporting this channel Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And have a great weekend Everybody And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax